Halo naku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya. Merlin, apa pemalas? Bukannya ngaji kau, malah main karet kok disitu. Gak ada orang di rumahku, Lin. Nenekku eret, makanya aku jaga rumah. Eh, tanganmu gak boleh di belakang kepala gitu, Pau. Kenapa, Pau? Kalau tanganmu kayak gitu, berarti kau doain mamamu cepet mati. Eh, sesat, sesat. Ajaran dari mana itu, Martabe? Eh, mitos itu semuanya. Bodoh. Kau bilang aku nyumpain mamamu cepet mati. Mamamu pun udah di surga, udah tenang dia di sana. Tapi kata orang-orang kalau tangannya di belakang kepala gini, doain mamamanya cepet mati lho, Lin. Banyak-banyak lah kau ngaji, Martabe. Biar ada ilmu agamamu sikit. Eh, Lin, kau mau kemana? Mau main-main aku sama si Betty. Ikutlah aku, Lin. Tapi kau bilang dirumahmu gak ada orang. Jaga rumah kau. Ngapain kau ikut? Kan bisa dikunci, Pau. Eh, entahlah aku nyokom, Martabe. Paknya bilang memang. Ngaji malas. Main-main nomor satu. Tunggu, Lin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah, mau kemana lagi kau itu? Mau main-main awak lho, Mak. Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Kau ganti dulu baju itu. Semua baju yang kau pakai kotor. Apalagi itu baju putih. Buat capek mamamu aja kau. Kan? Betul apa kata Cica? Mak, nggak boleh gitu. Kata guru ngaji awak. Itu namanya sirik. Astagfirullahaladzim. Makin patenlah ilmu agamamu, Mat, semenjak ngaji. Bangga, Mak, Mak, lo, nakku. Semoga lah kau besar nanti jadi imam masjidil haram. Yaudah, awak main-main ya, Mak. Ganti dulu bajumu, ku bilang aman. Aman. Memang nggak bisa kau dibilangin lagi, ya. Alamak, Bayo. Beginilah kalau laki nggak bekerja. Awak yang memutah otak. Laki berkoloh di rumah. Tidur. Ngopi. Berjudi. Itu ajalah kerjanya. Wak, Day. Apa? Udah siap? Inilah bisa aku mandikan kau pakai minyak tanas ini. Tah. Ah, bikinnya darah orang aja. Kau bilang ngambil semagib kau ambil. Masih siang kenapa kau bertanya? Ih, nggak sabar aku, Wak, Day. Takutnya nggak siap. Habis isa acah ranyo, kan? Iya, cuman udah sebagian ada saudaraku yang datang. Nggak ada makanan yang mau kukasih. Cepesikin apa? Eyalah. Inilah malasnya aku terima tempahan kau. Ya nggak sabaran kau jadi orang, Jang. Kau pikir enak bikin kembang goyang ini, ah? Udahlah, kau aja sendiri yang masaknya. Kau ajalah. Ah, ah, udahlah, Wak, Day. Gitu aja merajo, merajo. Wak, Day. Udah, loh. Habis isa aku datang. Nganggu, Allah. Asih mengganggu orang aja, ah. Jadi nggak semangat orang bekerja. Oh, ya. Gitu aja merajo. Sisi-sisi merajo. Aneh. Day. Kenapa sih? Kok siang-siang berantem? Heboh. Itulah si Ita, Sri. Malas sekali aku terima tempahannya. Janji diambil isa. Kok sekarang kata dia harus siap? Jijik kali aku tengoknya. Oh, alah, Wak, Day, Wak, Day. Kau macam nggak tahu si Ita itu aja. Memang gitu orangnya. Nggak kesabaran kali. Aku pun males nengoknya. Eh, Wak, Day. Kau bisa bikin tapi lima ratus bungkus. Untuk kapan, Mbak, Yoh? Ya, untuk siang inilah. Ih, bujang. Ya nggak lah, Wak, Day. Ya, cecek aku lho. Cepat kali lah ini marah. Kayak pamatiri kau. Untuk hari Minggu. Bukan, Jaku. Oh, kalau untuk hari Minggu. Bisa lah. Tapi kok banyak kali sampai lima ratus bungkus, Mbak, Yoh? Untuk apa, Musri? Iya, Wak, Day. Saudaraku nikah, anaknya pesta. Makanya ada cari tempahan tape. Yaudah. Biar aku siapkan nanti bahan-bahannya, Yoh. Eh, Wak, Day. Siapa pawang hujan di kampung kita, Yoh? Setau kuah aja. Untuk apamu pawang hujan, Sri? Itulah untuk saudaraku yang pesta, Wandai. Katanya jangan sampai hujan. Nanti nggak balik modal. Udah sama ku aja pun bisa, Yoh. Ngapain kau jauh-jauh? Loh? Bisa juga rupanya Wandai jadi pawang hujan. Alamak bayah. Itu teruslah kerjaanku di Tanjung Bali sana, Sri. Udah capek aku memindah-mindahkan awan itu. Kalau sama ku, Sri, hari itu hujan, tak usah bayah. Kalau hari itu tak hujan, kau bayah 500 ribu sama ku. Oh, bolehlah, Wandai. Tapi lumayan juga, Yoh, 500 ribu. Eh, yaudah lah. Orang punya ngebayar saudaraku. Apa pesta-pesta, Sri? Hari minggu inilah, Wandai. Tanggal 15. Yaudah aku pulang, Yoh, Wandai. Ayolah, Sri. Yoh, 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 yoh. Tinggal mengecek di Google aja kok, Pak, ya. Yang malasan orang sekarang, Pak, yoh. Minggu 15 Oktober. 80% cerah. Alhamdulillah. Cair 500 ribu, Pak. Pawang hujan pun nengok Google juga, Nyoh. Mana bisa dana-mana, Pak. Marilah bersama kita ke binaria sama. Dong? Ya. Hati-hati, Loh. Alah, habis itu lagi kok kerja, ya. Dari mana, Bu Erte? Kok cantik kali? Wah, Laris. Kuing gawi kupingku kok mau ngga lima meter, Wak? Kepanjangan itu, Bu, kalau lima meter. Eh, dari mana sih, Bu? Kok wangi parfum mal? Ya, biasa, Laris. Namanya ibu pecah bat, wang soe. Nah, ngga Arisan, ya ngemal. Hehehe, emang gue miskin, gosip aja. Hehehe. Ejek cili kok dimandai-mandai ke songe, engkau digondol wewek gombel, loh. Mudah-mudahan enggak lah, Bu. Dia kan udah pake jimat ini, ya. Udah banyak di badannya ini. Ih, enggak boleh gitu loh, Dayu. Pake-pake jimat. Itu jatuhnya sirik. Menduakan Allah, nanti kau dosa besar. Gitu kata anakku. Ih, masa, Kak? Kan ini untuk kebaikan anakku. Iya loh, kata anakku kayak gitu. Percaya sama suara cicak aja sirik, apalagi pake-pake jimat gini. Ya juga ya, Kak Risma. Dulu pun aku sempet mikir gitu, apa enggak sirik. Tapi cumanalah mertuaku yang ngasih. Kan segan olaknya. Walah, jadi pewek ini. Sido anakmu gowong di sungai itu. Kayak mandi ini. Ya jadilah, Bu. Oh, alah, Dayu, Dayu. Memang otakmu bebal, ya. Iya, Bu RT. Yakin aku, pasti enggak jadi itu dilepaskannya jimat anaknya itu. Orang bobal. Bu, gemblong itu. Hah? Ada suara gagak? Hah, siswa ini masih mati. Siapa ini? Eh, Bu RT. Gitu pun enggak boleh, loh. Tahu dia aku, wadih. Ih, aneh kakak, ah. Tumben kali ini enak petir waksil, loh. Biasa enggak enak. Sendiri-sendiri aja makan, ya. Kayak enggak ada kawanmu. Yaudah, ya. Udah mau habis, baru kok kasih. Serba salah sama mu. Dikasih enggak mau. Ih, Beti Pao. Kok enggak kau buka pinco-nya? Berarti kau doain mamamu cepat mati tuh. Bado. Ih, anak inilah. Sikit-sikit kau bilang doakan mamamu cepat mati. Sikit-sikit kau bilang doakan mamamu cepat mati. Entah apa. Siapa yang ngajarin kau, Tah? Sesat kali. Hah? Tah, dari mana nyambungnya? Gara-gara enggak buka pinco, doakan mamamu cepat mati. Jaka sembung bawa golok. Enggak nyambung, goblok. Kata orang-orang dulu kayak gitu loh, We. Makanya, kalian harus percaya. Karena aku sayang sama kau, Bet. Kubuka aja lah pinco-nya. Nanti mamamu cepat mati pula. Buka aja nih, bayar-bayar. Kau percaya kalian gitu-gitu, Tah? Siri loh itu namanya. Kayak gitu lah, Bet. Kalau anak dajal males ngaji. Asih main karet aja. Mana pula Siri? Sok tau kelan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Fahri. Iya Marta, hal seperti itu namanya sirik. Sama dengan kita menduakan Allah. Dosa yang sangat besar. Dan dosa yang sangat dibenci oleh Allah. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran. Surat Anissa 48 yang berbunyi. Sesungguhnya, Allah tidak mengampuni dosa yang sirik. Dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari sirik itu. Bagi siapa yang dihendakinya. Barang siapa yang mempersukutukan Allah. Maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Kita harus percaya dan berserah diri kepada Allah. Takdir manusia sudah ada di tangan Allah. Bukan dipincuk lidi itu Marta. Hei bocil-bocil. Kalian pada tau gak sih? Pasang susuk biar montok di mana? Astagfirullahaladzim. Sama. Ini juga salah satunya perbuatan sirik. Untuk memasang susuk di badan. Agar terlihat cantik. Apaan sih? Soalim banget loh. Ah, iya apaan sih loh. Ih, gabung aja kau. Satu kelompok kalian. Marta, kok badan kakak jadi gini sih? Tapi katanya biar montok. Ya kayak gitu lah. Iya, tapi kakak gak mau kayak gini banget. Gimana dong? Ih, Marta. Ih, mana tau aku, mana tau. Nah, aku mau cari rumah murah. Tanya sama Betty lah. Sama ini. Siti-siti kau bilang. Siti-siti. Gak apa-apa sama kawan ya, kok. Gak apa-apa sama kawan ya, kok. Ya, sudah. Jangan linter ini. Halo, halo. Eh, kami cuman aja. Eh, kami cuman aja nantun. Oh, lu? Dukanya merajo Circi merajo Aneh Keep roll Gapapa Keep roll and action Keep roll and action Dice 2 5 5 6 6 7 7 8 9 12 11 12 Terima kasih.